Presiden Jokowi Dodo menyoroti minimnya industri asfal di Indonesia sehingga harus mengimpor dari luar negeri. Setiap tahunnya Indonesia mengimpor 5 juta ton asfal. Padahal menurut Jokowi, Indonesia juga memiliki potensi yang bagus di industri asfal. Hal ini terlihat dari deposit asfal di dalam negeri yang mencapai 662 juta ton. Jokowi pun menilai hal ini sebagai peluang bagi investor untuk berinvestasi pada industrialisasi asfal. Kenapa sih kita ini masih impor asfal? Data yang saya terima kira-kira 5 juta ton per tahun. Kita punya asfal kok, saya cek ke lapangan. Ternyata enggak ada industrinya di situ, baru satu yang produksinya hanya 100 ribu ton per tahun. Kita impor malah, punya rumah terima impor. Ini apa-apaan, kesalahan-kesalahan seperti ini yang harus dihentikan. Jokowi pun menargetkan bahwa dalam 2 tahun mendatang, Indonesia tidak akan mengimpor asfal. Hal tersebut disampaikan Jokowi setelah meninjau pabrik asfal PT Wika Bitumen di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Jokowi berharap Kabupaten Buton dapat hidup kembali sebagai industri penghasil asfal. Tadi sudah kita putuskan, 2 tahun lagi tidak ada impor asfal. Semuanya harus dikerjakan oleh puton. Silahkan, BUMN silahkan, swasta silahkan. Join dengan asing juga silahkan. Tetapi kita ingin ada nilai tambah dari asfal yang ada di puton. Karena... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!